Halo bapaknya Aldi ya, anak bapak tidak lucu disini pak, sampai bawa nama-nama kulit tidak lucu disini pak, mending pulang pak, ini suruh pulang pak, Aldi ini Aldi ada batu nih, mending bangun candi Aldi, pulang ke Makassar bangun candi Aldi, sudah bawa profesi orang tua tidak lucu lagi, mana saya juga tidak lucu di awal lagi, goblok lu Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya, jawab dong selamat sore semuanya, tadi saya naik tidak dipukul gendang, kenapa pak, ada orang timur disini pukul gendang lagi, biasanya kita kan pukul orang, pukul dari samping, Ini efek dari kebijakan gubernur NTT sekolah jam 5 pagi, makanya dia lari dari NTT datang kesini pukul gendang ya, ada pendidikan sedikit pak, tolong ditambahin tuh, Bang David, dikurangin aja deh. Perkenalkan saya Kura-Kura Ninja Perkenalkan saya Dev Kobun, orang timur, saya perawat dan bapak saya dukun. Sumpah ini serius. Dan menurut saya, ada beberapa perbedaan mendasar antara dukun di pulau Jawa dan dukun di timur. Dukun disini kalau mau santet orang, biasanya kan dikasih fotonya kan, ya enggak? Di timur tidak bisa begitu. Masalahnya, muka orang timur hampir sama semua. Mau dikasih fotonya juga percuma. Ujung-ujungnya bakal salah sasaran. Misalnya nih bapak saya disuruh santet boasalosa. Itu bisa-bisa yang kena santet, malah titus bonai. Bapak-Ibu saya perawat dan saya kerja di salah satu rumah sakit di kota Bandung. Jujur jadi perawat itu susah begitu, susah. Apalagi kalau kita itu ketemu penyakit setruk. Kita bisa setruk gara-gara setruk. Serius bang? Ketahunya gede banget orang-orangnya setruk ya? Kita bisa setruk gara-gara setruk. Saya pernah lagi rawat kakek saya, tiba-tiba nyamuk hinggap di jidatnya. Nyamuk hinggap di jidatnya. Kalau orang normal kan enak begitu tinggal kita suruh dia goyang-goyang kepala begini nyamuk pergi. Coba kalau setruk teman-teman. Kita harus turun tangan. Padahal ini hanya masalah nyamuk teman-teman nyamuk, nyamuk. Saya mau pukul takut dikira kekerasan. Mau pakai rikid nyamuk takut dikira kepalanya kok. Jadi serba salah begitu. Karena dengan tenaga dan bantuan tidak bisa akhirnya saya menggunakan cara ketiga. Fogging. Itu nyamuk pergi, nyamuk saya juga pergi. Dan waktu pandemi kemarin saya itu bertugas di Wisma Atlet Jakarta Pusat. Di sini ada yang tahu Wisma Atlet Jakarta Pusat. Saya bertugas di Wisma Atlet Jakarta Pusat. Sayangnya tidak ada satupun atlet yang kena COVID dan berobat ke sana. Padahal saya itu pengen begitu bertemu Ahmad Bustomi, Titus Bonai, Peter Kobun. Itu nama bapak saya itu. Dua tahun saya bekerja di Wisma Atlet dan SOP-nya itu rumit. Kita harus pakai APD lengkap. Yang buat saya jengkel kita harus tan kencing selama delapan jam. Rekor paling tinggi setan kencing itu cuma satu jam. Di dalam bis. Kalau lewat dari satu jam saya paksa kencing. Di dalam botol. Botol teh pucuk. Begitu mau dicabut susah. Sekalinya kecabut ada ulatnya. Pucuk, pucuk, pucuk. Itu bukan pucuk, helm. Helm full face. Sumpah saya itu tidak bisa begitu selama pakai APD harus tan kencing selama delapan jam. Dan untuk mengantisipasinya saya pakai pampers. Kalian tahu rasanya apa? Malu, 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 malu. Pasien mainak begitu lihat saya dari luar pakai hasmat. Mereka tidak tahu dalamnya isi pampers. Ukurannya double XL. Mereknya mami pok-pok. Pas selat ke bawah, ya udah becek. Saya Def Kobun, terima kasih. Selamat datang. Jangan lupa. геicyertas. Bap-ibu. Felat source. Baru-baru. Alu-baru. Faru tempuh. Baru keciltu. Baru. Baru-baru menang. Baru-baru pqckeng. Baru-baru. 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 Baru. Baru-baru. Baru. Baru-baru. Baru-baru.